Sementara itu, usai terputus akibat longsor menutupi badan jalan sepanjang 150 meter, jalan penghubung antar Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini sudah bisa dilalui kendaraan meski dengan sistem buka-tutup. Antrian kendaraan pun mengular hingga 15 km. Pengendara yang akan melintas di jalan penghubung antar Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju harus bersabar dalam antrian 15 km. Jalan di Sangiang, Desa Sumakuyu, Kecamatan Tubuh, Sendana, Kabupaten Majene ini sudah bisa dilalui kendaraan setelah sempat terputus total sejak Kamis pagi akibat longsor yang menutupi badan jalan. Untuk membuka keses jalan, petugas Balai Jalan dan Jembatan Sulawesi Barat dibantu pihak kepolisian mengerahkan dua alat berat untuk mengevakuasi material longsor sepanjang 150 meter untuk membuka akses jalan. Meski sudah bisa dilalui kendaraan, namun petugas kepolisian memperlakukan sistem buka-tutup jalan karena masih ada bagian jalan yang benar-benar belum dilalui kendaraan. Dari Majene, Ali Muhtar, Ainius melaporkan.